Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi hari ini kita ada F1JR teman-teman dan ini kita mau ngerestore mesinnya mesinnya masih standar katanya operas 0 masih 0 cuma ada bunyi ngelitik minta naik sama bagian tengah bagian tengahnya udah kasar sekalian katanya mau kita ganti bearing nya teman-teman pakai bearing highspeed kode HS ya tapi pakai mau pakai bearing Ninja teman-teman dan sekalian kita cek bagian mesinnya teman-teman kita cek bagian dalam mesinnya apa aja yang rusaknya ini kita biar enak lagi ini enggak akan kita porting enggak akan kita porting enggak akan apa ya cuma kita pengen nge-restore aja mesinnya jadi biar enak sekalian paling untuk modifikasi di bagian kopling aja katanya peksi pengen pakai kampas kopling FR sama fair kopling smash biar agak enak bikin teman-teman Oke untuk lebih lengkapnya kita bongkar aja mesinnya bagaimana dalamannya ya Oke mungkin kita hidupin dulu teman-teman gimana suaranya kek cobain hidupin kek kita cek dulu suaranya suara kasar seperti apa teman-teman nah ini disini bunyinya bagian depan sama tengah teman-teman hijit kopling ini berisik di bagian bunyi piston bunyi pistonnya berisik minta naik sama eh gemuruh di tengah ya Oke kita bongkar aja teman-teman gimana dalamannya mudah-mudahan ada pelajaran lagi yang bisa kita ambil dari video ini ya Oke simak terus videonya a few moments later nah oke teman-teman disini kita udah udah buka bagian bak kopling teman-teman dan ini kita bisa lihat disini ini kampasnya haus habis ya eh kampas bas bagian ini bagian atas atau bagian giginya ya nah ini haus kita lihat disini ini udah banyak banget sepelengnya makanya dia berisik ya kampas ininya habis ini bagian atas kampasnya habis makanya dia koplak banget disini ini kalau lama-kelamaan disini ini si room rumah kopling atau kos koplingnya ini bisa habis nanti kayak gergaji ya ini juga udah udah ada bekasnya teman-teman disini bisa kita lihat nah ini udah ada bekasnya jadi ini nanti kita akan konfirmasi dulu ke orangnya Apakah mau diakalin pakai FR atau malah mau ori lagi tapi katanya kemarin rencananya mau kita ganti pakai kampas kopling ya dan ini disini kita lihat karet kopling juga udah kena kalau untuk gigi primernya ini bagus ya teman-teman dia eh diem enggak ada spasi cuma di karet kopling Oke kita buka aja kita lihat disini teman-teman untuk bagian magnet eh ini untuk sepulnya masih ori ya nah ini untuk sepulnya masih ori masih bawaannya kita lihat ini coklat-coklat kotorannya teman-teman ini ini tanah ya ini belum pernah dibuka sama sekali ini udah banyak banget kotorannya kita lihat disini juga nah disini ini untuk kancing as juga sampai nggak kelihatan teman-teman ini udah nggak kelihatan kancingnya ini penuh dengan kerak eh apa tanah teman-teman kotoran ya nih kotorannya udah parah banget Nah kita lihat nanti kita bersihin semua kita restorasi semuanya teman-teman biar mesinnya kincrong lagi sehat lagi nah oke teman-teman ini udah kita bongkar semua mesinnya dan sini kita lihat teman-teman yang tadi dibahas mulai dari bagian kopling ya kopling habis koplingnya udah aus jadi si gigi platnya itu udah tipis teman-teman kita lihat dulu disini satu persatu nah di kopling ini teman-teman bisa lihat ini giginya kemakan ya jalur kampasnya teman-teman nah ini udah pada aus udah nanti kita ukur dulu pakai kampas kopling FR apakah masih bisa ditolong atau enggak kalau misalkan pakai kampas kopling FR udah longgar berarti ini aus koplingnya harus kita ganti ya dan ini masih ori teman-teman belum kena pantek belum kena pantek atau nggak belum pernah diganti karet koplingnya ya masih dari bawaan pabriknya teman-teman ini pertama kena ya untuk karet kopling rumah kopling nah ini kita lihat di bagian kampas teman-teman disini nah disini ini eh kampasnya udah aus ini habis ya jadi si gigi ini teman-teman buat ke rumah kopling ini kemakan ya dia eh makan seperti ini karena sering kena hentakan teman-teman karena ini kan tadinya mungkin spellannya udah terlalu banyak karena sering kena hentakan jadi lama-kelamaan si kampas kopling ini giginya aus dan lama-kelamaan juga jadi si host kopling ini karena hentakan yang keras ya teman-teman ini kan karena berputar keras ketika oper-oper gigi kena hentakan jadi si host koplingnya juga ini kena Oke ini untuk kampas kopling kena nanti kita ukur dulu pakai kampas kopling FR ya kayak kampas kopling FR ya kita ukur dulu pakai kampas kampas kopling FR nah kemudian disini teman-teman ini lahar krikasnya ini udah parah ya bearing krikas sudah kena terus terus ini udah gosong banget teman-teman stangnya juga udah berisik ini kena juga ya kemudian mana tadi kek nah ini kampas kopling nya yang punya FR teman-teman kita ukur dulu nah ini enggak masuk ya ini enggak masuk teman-teman jadi eh kemungkinan ini masih bisa di akalin atau masih bisa dipakai teman-teman dengan kampas kopling FR karena ini belum masuk jadi masih bisa di gedein di gigi selas lagi gigi yang kena ini ya nanti kita ratain agar si kampas kopling FR masuk nah oke eh terus untuk bagian blok ini minta naik teman-teman ini masih oversize standar 0 nah ini masih standar teman-teman masih oversize 0 cuma ini minta naik kita lihat di badan pistonnya nah ini jadi si bahan bakar dia lolos ke badan piston ketika pembakaran di atas teman-teman karena ringnya yang sudah aus atau bagian liner bagian liner ini ini udah aus ya udah oblak banget makanya si bahan bakar yang kebakar di pas TMA biar lolos ke badan piston makanya dia gosong teman-teman karena si ringnya juga udah rendang banget kita lihat di sini nah ini untuk kerenggangannya eh hampir ada saat satu koma lebih lah satu koma lebih mili ya teman-teman jadi kita naik OS aja mudah-mudahan sampai di OS25 ya ini belum kita supporting sama sekali masih standar masih standar ting-ting teman-teman lubang exhaust juga masih standar belum kena sentuh mata tuner ya oke mungkin segitu dulu teman-teman untuk part yang lainnya berarti kita ganti stang piston lalu bearing krikas nanti kita pakai punyanya ninja kemudian karena pistonnya udah lopok banget jadi kita naik oversize aja dan untuk kampas kopling itu masih bisa diakalin pakai kampas kopling FR kemudian apalagi mungkin silsil sil krikas nanti kita ganti untuk head teman-teman ini headnya juga masih standar belum kena papasan dan ini enggak akan kita rubah sama sekali teman-teman untuk bagian blok nggak akan kita rubah cuma kita bersihin aja kemudian setting membran karbu dan paling dimodifikasi di bagian kopling ya Oke mungkin segitu dulu teman-teman jangan lupa like comment and subscribe mudah-mudahan bermanfaat ambil yang baik buang yang buruknya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh